Intro Mari kita berdoa Kasih karunia Allah Bapak dan Tuhan kita Yesus Kristus Menyertai saudara sekalian Amin Firman Tuhan yang menjadi khutbah Bagi kita pada kebaktian week malam hari ini Tertulis dalam kitab bilangan pasal 14 Ayat 17 sampai dengan ayat 19 Yang mengatakan Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu Nyata kebesarannya Seperti yang kau firmankan Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpa-limpa Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini Sesuai dengan kebesaran kasih setiamu Seperti yang kau telah mengampuni bangsa ini Mulai dari Mesir sampai kemari Demikian pembacaan firman Tuhan Bangkitkan semangat Tautkan iman pengharapan dan kasih kita Kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Di dalam setiap perjalanan kehidupan kita Terkhusus dalam menghadapi pandemi Virus Corona COVID-19 ini Sesungguhnya Tuhan sudah begitu banyak Melakukan perbuatan-perbuatan dasyat Perbuatan-perbuatan besar atas kuasanya Yang secara langsung juga disaksikan oleh bangsa Israel Pada saat mereka berada di Tanah Mesir Dan juga sepanjang perjalanan mereka Ke Tanah Perjanjian Tanah Kanaan Namun ternyata perbuatan-perbuatan besar Tuhan ini Belum dapat mencelikkan mata iman rohani mereka Belum dapat mengubah dan merubah hati dan pikiran mereka Untuk menjadi orang yang percaya Orang yang tak dan setia Kepada Tuhan Yang sudah membebaskan mereka Dari perbudakan di Mesir Apapun yang mereka lakukan Apakah mereka bersumut-sumut Atas semuanya pengalaman hidup yang mereka lakukan Itu pertanda bahwa mereka tidak memiliki iman Hatinya belum bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yang begitu besar Bahkan sebelum khutbah ini Dalam kitab bilangan pasal 13 Ketika Tuhan Ketika Tuhan memberitakan Musa Untuk memilih 10 orang menjadi pengintai Dari setiap suku-suku marga Israel Mereka akan mengintai Tanah Kanan Tanah Perjanjian itu Mereka sebagai tim melihat Baik secara jauh maupun secara dekat Bahwa memang Tanah Perjanjian Tanah Kanan itu Adalah tanah yang subur Alamnya indah Tetapi penduduk asli penghuni Tanah Kanaan Orangnya Posturnya besar-besar Bahkan seperti raksasa Yang siap untuk mengalahkan musuh-musuhnya Selama 40 hari Pengintai ini melakukan tugas pengintaian Dan sekembalinya mereka melaporkan Hasil pengintaian ini Kepada Musa Kepada Harun Dan juga segenap umat Tuhan Mendengar laporan dari pengintai ini Mereka takut Mereka khawatir Bagaimana mungkin mereka dengan postur Yang tidak semang didengar penduduk asli Tanah Kanan Sanggup dan mampu mengalahkan mereka Tetapi Dua diantara pengintai itu Yaitu Kaleb dan Harun Benar memang Melaporkan seperti apa yang disampaikan oleh pengintai yang lain Tetapi mereka Punya pengharapan Bahwa mereka sanggup Untuk mengalahkan Penduduk Tanah Kanan Sebab mereka Yakin dan percaya Bahwa Tuhan Akan berada Bersama dengan mereka Sudah suratku dikasih Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Seringkali ketakutan Karena ketidakpercayaan Menghambat mata rohani Iman percaya kita Betapapun Tuhan sudah menyatakan Kuasanya yang begitu dasar Begitu besar Tetapi selama hati pikiran Dan hidup kita Tidak terbuka Untuk melihat itu Maka yang terjadi Yang akan muncul adalah Rasa bersumut-sumut Seperti pengalaman Umat Israel ini Seperti mereka Ada rasa menyesal Lebih baik mereka kembali Di Tanah Mesir Sebagai budak Daripada mereka Menderita Di dalam perjalanan Sampai mereka nanti masuk Ketanah-kenaan Inilah yang menjadi satu Pergumulan dan perunungan Melalui khatbah kita Pada malam hari ini Mendengar dan melihat Sumut-sumut Yang secara langsung Memang dialamatkan Kepada Musa Tetapi juga itu Dialamatkan Kepada Tuhan Itu berarti ada satu pengolakan Atas kuasa Tuhan Yang memang sudah nyata Dalam kehidupan mereka Namun Musa Sebagai pemimpin Yang dipercaya Tuhan Dalam kondisi apapun Berada di tengah-tengah umatnya Dan melihat Sumut-sumut inilah Maka Tuhan Mendatangkan Hukuman Seperti Disampaikan Dalam khutbah kita Pada malam hari ini Dia akan menghukum Siapa saja orang yang Tidak percaya Orang yang tidak setia Orang yang tidak taat Atas kebesarannya Atas kasihnya Dan atas anugerahnya Begitupun yang terjadi Kepada umat Yang seringkali Memerontak ini Tuhan Tuhan berfirman Kepada Musa Bahwa Tuhan sendiri Akan Mendatangkan Penyakit sampar Dan Melenyapkan Umat Israel Surah-surah kekasih Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Musa Menyampaikan Doa Kepada Tuhan Dia berdiri Di hadapan Tuhan Sebagai perwakilan Daripada Umat Israel Yang berdosa Kepada Tuhan Memohon Pengampungan Supaya Dosa Pelanggaran mereka Dan hukuman Yang Tuhan Sudah sampaikan Melalui Musa Tuhan Akan Bermurah hati Tuhan Akan Berpanjang Sabar Kita tahu Sesudara bahwa Tuhan itu Memang murah hati Panjang sabar Dia mau Mengampuni Tapi selama Orang tidak Mau meninggalkan Dosa Kesalahannya Tuhan Bersifat adil Dia akan Menghukum Dan menghakimi Orang yang Tidak Tahan Orang yang Tidak setia Orang yang Tidak percaya Kepada Tuhan Walaupun Musa sudah Menyampaikan Dua syafaat Dua permohonan Kiranya Tuhan Tidak Menghukum Mereka Namun Musa Adalah Sebagai Seorang Manusia Biasa Sekaligus Menjadi Hamba Tuhan Tapi Yang Punya Otoritas Yang Akan Menjawab Semua Adalah Tuhan Itu Sendiri Oleh Karenanya Bapak Ibu Sekalian Sesuara Kekasih Melalui Hotbah kita Pada Malam Hari Ini Kita Ada Pesan Yang Harus Kita Renungkan Secara Dalam Dan Kita Pergumukan Dalam Kehidupan Kita Apakah Memang Karena Dosa Dosa Yang Kita Lakukan Karena Ketidak Tuhan Tuhan Maka Tuhan Murka Maka Tuhan Menghukum Maka Tuhan Menitangkan Penderitaan Bahkan Sakit Penyakit Tuhan Terkadang Mengizinkan Penderitaan Terjadi Ada Di Tengah Tengah Manusia Tapi Kita Percaya Bahwa Tuhan Adalah Panjang Sel Berpengasih Kalau Kita Memang Kembali Kepada Tuhan Back to Bible Back to Lord Kembali Kepada Tuhan Meyakini Dan Mempercayai Bahwa Di dalam Setiap Waktu Dalam Setiap Pesempatan Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Dunia Ini Sebab Dunia Ini Adalah Cipa Nya Kita Adalah Kepunya Nya Kita Sudah Diampuni Dibebaskan Melalui Kasihnya Di dalam Tuhan Yesus Kristus Yang Telah Tersalip Bahkan Dia Mati Tetapi Dia Juga Bangkit Di Rintar Orang Mati Itulah Pertanda Bahwa Allah Sangat Mengasihi Dunia Ini Sehingga Dia Tidak Menasakan Kalau Kita Tidak Percaya Dan Kembali Di Dalam Dasar Pengakuan Kita Bahwa Tuhan Itu Adalah Allah Yang Senantiasa Akan Bersama Dengan Kita Oleh Karenanya Dalam Perjalanan Hidup Kita Sekarang Kedepan Dan Secara Khusus Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona COVID-19 Ini Mari Bapak Bapak Andalkan Tuhan Bangun Satu Teras Kepercayaan Bahwa Tuhan Berkuasa Atas Segala Hal Dan Bahwa Tuhan Merancang Hidup Orang-orang Percaya Hidup Orang-orang Beriman Adalah Rancangan Dama Sejahtera Rancangan Kesejahteraan Rancangan Kebaikan Bukan Rancangan Kebusukan Bukan Rancangan Penderitaan Kehampaan Kesejahteraan Tetapi Dama Sejahtera Hidup Yang Kekal Tempat Yang Kekal Sudah Dipersiapkan Oleh Tuhan Kita Jesus Inilah Yang Harus Kita Imani Dan Mari Kita Juga Untuk Saling Memoreksi Diri Kita Apakah Saya Apakah Sudara Di Dalam Persukutuan Dalam Peribadatan Yang Kita Lakukan Sepanjang Waktu Apakah Memang Itu Sudah Berkenan Kepada Tuhan Perlu Kita Bertanya Apakah Tuhan Berkenan Atas Sidu Atas Ibadah Atas Perlakuan Kehidupan Kita Karena Kita Tidak Tau Sadar Atau Tidak Sadar Dunia Sekarang Ini Dilanda Penderitanya Begitu Dah Siap Apakah Karena Memang Dunia Termasuk Orang-orang Percaya Dan Orang Tidak Percaya Sudah Meninggalkan Tuhan Sudah Mengedepankan Pikiran Kecerdasan Teknologi Kekuatan Kemampuan Dan Apa yang ada Dalam Hidupnya Sementara Kita Lupa Semua Yang ada Kita Memiliki Adalah Anugerah Adalah Pemberian Dari Tuhan Sang Pencipta Sang Pemilik Kehidupan Kita Biarlah Firman Tuhan Pada Maram Hari Ini Memberikan Kesegaran Bahwa Tuhan Akan Mendengar Dua Kita Sepanjang Dua Itu Kita Dasarkan Dalam Iman Dalam Pengharapan Dan Dalam Kasih Seturut Dengan Firman Tuhan Tuhan Memberkati Kita Semuanya Amin Mari Kita Berdoa Ya Tuhan Alah Bapak di Surga Kami Sudah Mendengarkan Firman Bila Tuhan Firman Ini Menyapa Hidup Dan Kehidupan Kami Supaya Kami Tetap Yakin Dan Percaya Dan Mampu Membangun Kepercayaan Seturut Dengan Firman Bahwa Kami Tuhan Adalah Orang Orang Yang Sudah Kau Ampuni Sudah Kau Jadikan Menjadi Umat Yang Akan Mewarisi Kerajaan Yakinkan Kami Tuhan Di Sepanjang Kehidupan Kami Engkau Hadir Engkau Melihat Bahkan Engkau Berada Bersama Dengan Kami Supaya Hidup Kami Tetap Hidup Yang Berkeyakinan Hidup Yang Penuh Dengan Pengharapan Hanya Kepada Anugerah Pengasihan Ampuni Kami Tuhan Atas Segara Dusa Kami Dalam Nama Tuhan Jesus Kristus Kami Berdoa Dan Bersyukur Kepadamu Amin Kepadamu Kepadamu Terima kasih telah menonton